Pembinaan Jabang Gerakan Pemuda BP Ansor, Kabupaten Pemalang, masa hikmat 2021-2025 secara resmi dilantik pada Kamis 28 Oktober 2021. Acara pelantikan yang dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Pemalang dengan melakukan protokol kesehatan di masa pandemi ini. Aminul Fikar mengatakan pelantikan ini sempat tertunda akibat pandemi COVID-19. Padahal SK Ketua BCGP Ansor Pemalang sudah keluar sejak bulan Maret 2021 lalu. Ketua BP Ansor Pemalang Aminul Fikar dilantik langsung oleh Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Awunullah A'la Abib, beserta jajaran pengurus lainnya dan disaksikan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang beserta Forkopimda dan Tokoh NU Pemalang. Aminul Fikar mengatakan pelantikan ini sempat tertunda akibat pandemi COVID-19, padahal SK Ketua BCGP Ansor Pemalang sudah keluar sejak bulan Maret 2021 lalu. Penundaan pelantikan ini karena akibat pandemi dan surat edaran beri pimpinan pusat kepada pimpinan wilayah berupa himboan agar menunda seluruh kegiatan yang mengundang kerumunan masa. Program prioritas GP Ansor Pemalang ke depan akan menata kembali administrasi dan meningkatkan kualitas kader-kader yang selama ini sudah terbentuk dan program jangka pendek, pemberdayaan dalam bidang ekonomi dan peningkatan kualitas SDM para kader. Sementara itu Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo menyampaikan momen pelantikan kepengurusan GP Ansor Pemalang harus bisa menjadi awal sebuah perjuangan. Untuk itu harapannya GP Ansor dapat berperan dalam membantu meringankan permasalahan yang dihadapi masyarakat saat ini khususnya yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 terutama dalam pemulihan ekonomi masyarakat. Pemalang Mukti Agung Wibowo Terima kasih. ...menunda segala aktivitas organisasi yang mengundang perumunan masyarakat. Jadi kurang lebih mulai bulan Juli yang rencana kita jendakkan awal, pelantikan itu mau tidak mulanya tidak-tidak tumbuh. Dan Alhamdulillah kemalang kemudian kemarin dengan kebijakan penurunan level terkait dengan kasus COVID-19, ya kita koordinasikan kembali dengan pimpinan pilihan dan pimpinan pusat, bagi persilahkan oleh pimpinan-pimpinan kami di atas. Dan hasil selanjutnya kami di lama ini dengan Pak Bupati, dengan beberapa stikur di pemerintah daerah, kami memiliki roadmap dalam satu tahun ke depan bentuk pengembangan pemberdayaan ekonomi di bidang pertanian terhubungan dengan peranakan, karena menjadi potensi beberapa sahabat-sahabat yang ada di wilayah. Ini yang harus digarap dengan maksimal, sebagai wujud ikhtiar kami, membantu dan mendorong masyarakat dikawati pengalaman, dan khusus pemerintah daerah, agar lebih mengoptimalkan pemberdayaan di bidang pertanian terhubungan. Selain tentu ibadian yang sudah dikesankan oleh Pak Bupati, bagaimana peran serta kepenggaraan, kesulitan kerahkan penggaraan, soalnya ini bisa membantu memaksimalkan pengembangan UMKM yang sudah ada di Kabupaten Pembangunan. Saya kira potensi di Kabupaten Pembangunan memang luar biasa ketika mau dan dikembangkan secara serius dan maksimal, sekadar, baik secara SGM, maupun kemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki di wilayah masing-masing kader, sehingga di Kabupaten Pembangunan. Kita tidak butuh lagi jumlah kuantitas kader, tapi bagaimana meningkatkan kuantitas kader, kuantitas kader yang ada di Kabupaten Pembangunan. Mungkin itu. Ya, makasih.